Pada SBM PTN tahun 2013 diketahui pendaftar yang masuk terdapat 37.135 orang. Terdiri 16.287 program Saintec, 13.868 program Sos Hum, dan 6.980 campuran. Dari jumlah tersebut 6.975 merupakan pendaftar bidik misi. Sementara itu di Kampus Universitas Erlangga sebanyak 869 pendaftar dari 5.026 diterima di Kampus UNER. Bagus Aniputra selaku Ketua Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Universitas Erlangga yang juga selaku humas SBM PTN Panlok 50 menjelaskan. Sebelumnya yang ditargetkan lolos jalur SBM PTN di Kampus Universitas Erlangga hanya sekitar 763 mahasiswa. Sementara yang dinyatakan diterima sebanyak 869 mahasiswa adalah tambahan dari jalur SNMPTN atau tes jalur undangan yang tidak melakukan daftar ulang. 87 mahasiswa bidik misi. Dari pendaftar mahasiswa bidik misi sekitar 1.200 orang di SBM PTN itu hanya 87. Ini fokus memang kepada passing grade nilai. Jadi memang kuotanya tidak terpenuhi semuanya, 400 sekian, tetapi 87 ini hanya sesuai dengan passing grade-nya. Bagus juga menambahkan ada sebanyak 106 kursi yang lolos dari jalur SNMPTN di Universitas Erlangga. Dua kursi diantaranya dari jalur jurusan kedokteran, tetapi 106 peserta tersebut tidak terdaftar ulang. Jadi mereka telah dianggap gugur. Akhirnya pihaknya menyadari kuota SNMPTN yang sisa tersebut dialihkan masuk lewat jalur SBM PTN.